silahkan Shalom, terima kasih Nadine pujian penyembahannya luar biasa as always dan puji syukur kepada Tuhan aku seneng banget sore hari ini diundang ke Ima Gode boleh ketemu sama adik-adik disini yang pastinya lebih mudah semuanya dari aku ya, ada 55 partisipan, wow keren banget, keren banget jam 3 sore hari Sabtu bisa kumpul di Zoom pujian penyembahan dan cari Tuhan perkenalkan nama aku Jenny Tan aku utusan dari persekutuan doa Maria Kusuma Karmel di Jakarta Barat, aku seorang istri dan ibu dari dua orang anak, anak aku dua yang satu 12 tahun yang satu lagi 16 tahun oke, sore hari ini aku dikasih temanya my family, my ministry, my church ministry ministry itu apa sih ministry itu berasal dari kata diakoneo atau to serve melayani apapun yang kita lakukan untuk Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita itulah pelayanan itulah ministry the outward expression of our worship to God ya, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan Tuhan yang seperti apa Tuhan yang adalah kasih yang memberikan dirinya kepada orang lain mengutamakan kebutuhan orang lain itu makna dari kasih ya kemudian dimana sih kita itu perlu melayani where to do ministry dimana kita perlu melayani ya at church di gereja seperti jadi worship leader musib ministry prayer usher cleaning ya sering konsep kita itu dalam pelayanan hanya berputar dalam sebuah gereja ya padahal sebuah pelayanan itu bukan hanya sebatas di gereja ada juga di family ya as father as mother as son as daughter as brother as sister ya kita juga ditaruh dalam keluarga untuk bisa melayani satu sama lain atau tempat pekerjaan kita ya at work at study ya sebagai employee sebagai co-worker sebagai student ya bekerja studi pun sebuah pelayanan tapi pertanyaannya apakah kita sudah melakukan bisnis kita pekerjaan kita sekolah kita untuk memuliakan Tuhan apakah kita di dalam keluarga sebagai anak sebagai adik sebagai kakak sebagai saudara sudah menjadi pelayan Tuhan di dalam keluarga kita ya kemudian ada juga pelayanan kepada diri sendiri ya apakah kita sudah mencukupkan mencukupkan diri kita balance our life ya itu juga bentuk pelayanan kita kemudian kalau tadi dikatakan pelayanan kita sebelum ke yang luar-luar ke sebelum yang luas itu ada dalam keluarga kita yang terkecil apakah kita sudah menjadi pelayan dalam keluarga kecil kita oke kalau nikah ada yang bilang aku mungkin bisalah melayani kalau keluarga aku itu menyenangkan isinya orang-orang yang menyenangkan isinya orang yang baik di kantor aku isinya orang-orang yang pinter di komunitas aku isinya orang-orang yang lucu di antara keluarga aku isinya yang cantik dan yang ganteng isinya orang-orang yang memperhatikan aku mungkin itu mudah lalu bagaimana kalau di lingkungan kita ini isinya orang-orang yang toksik isinya orang-orang yang jahat yang lemah yang cupu yang gak gaul gak nyambung gak satu frekuensi yang ngeselin terus nyebelin selalu bikin emosi muras waktu muras energi muras duit juga masih bisa gak kita melayani mungkin kita bilang sulit tapi aku mau mengajak kita semua sore hari ini untuk melihat dari luka 10 ayat 25 sampai dengan 37 kita mau melihat pelayanan yang seperti apa sih yang Tuhan mau kita lakukan yuk kita sama-sama buka di luka 10 ayat 25 sampai dengan 37 pasti semua udah pernah denger kisah ini orang Samaria yang murah hati pada suatu kali berdirilah seorang alitaurat untuk mencoba Yesus katanya guru apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal dia gak bener-bener bertanya karena disitu dikatakan dia sedang mencoba Yesus banyak kali kita juga gak bener-bener mau nanya atau sudah tahu jawabannya tapi kita pura-pura tanya banyak kali kita mencobai juga kemudian jawab Yesus kepadanya apa yang tertulis dalam hukum Taurat apa yang kau baca di sana Yesus gak menjawab pertanyaan pertanyaan tapi dia menjawab dengan bertanya lagi ya satu tambah satu berapa ya terus Tuhan Yesus jawab empat dibagi dua berapa gitu ya orang yang pintar biasanya gak langsung jawab pertanyaan dengan pertanyaan tapi jawab pertanyaan pakai pertanyaan lagi jawab orang itu kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ini yang aku garis bawah ini ayat 27 ini yang pertama kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu jiwamu kekuatanmu akal budimu kemudian disuruh kasih dirimu dulu baru kasih sesamamu kata Yesus kepadanya jawabmu itu benar perbuatlah demikian maka engkau akan hidup tapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi kepada Yesus dan siapakah sesamaku manusia jawab Yesus nah ini kisahnya menarik ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko Yerusalem ke Yeriko itu jaraknya kurang lebih Jakarta Bekasi ia jatuh ke tangan penyamun penyamun jatuh ke tangan perampok yang bukan hanya merampoknya habis-habisan tapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati sudah dirampok hartanya semua diambil juga kali naik keledai kemudian digabukin ditinggalin berdarah-darah sudah mau mati kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu ia melihat orang itu tetapi melalui jalan itu ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan imam itu siapa imam itu warta pastor tapi dia tidak berhenti mungkin dia ada pelayanan dia buru-buru kemudian demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan lewi itu siapa lewi itu orang yang punya kedudukan di rumah suci dia itu WL dia itu choir sekelas kayak begitu yang punya jabatan penting di rumah ibadat lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Samaria itu siapa ya Samaria itu ternyata orang yang dimusuhi orang yang dibenci oleh orang Yahudi orang yang jauh orang yang tinggalnya tidak sekota orang yang seberang mungkin tidak seagama juga tidak sesuku tidak kenal orang jauh orang asing orang Samaria ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali Tuhan tanya siapa di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihnya orang Samaria lalu kata Yesus kepadanya pergilah dan perbuatlah demikian demikianlah sabda Tuhan nah hari ini Tuhan juga minta kita pergilah dan perbuatlah demikian kayak siapa Tuhan kayak orang Samaria itu loh yang sama gak kenal aja tuh kayak gitu segitu effortnya segitu ekstravagansnya gitu semuanya dia kasih kalau itu dirampok pasti itu jalan yang rawan pasti itu malem-malem mungkin pasti itu jalannya mungkin gelap tapi dia mau loh berhenti loh gak kenal bukan keluarganya bukan saudaranya terus pakai diminyakin lagi minyak itu kan gak murah zaman itu pakai anggur lagi terus dinaikin lagi ke keleda itu nganggannya bukan kayak kita sekarang naik mobil yang bisa duduk berdua bertiga berempat keledakan cuma satu orang ditambah lagi bawa barangnya banyak berarti kalau orang itu dinaikin ke keledainya dia dimana dia jalan kemudian dibawa lagi ke penginapan takes time loh itu tadinya harusnya nyampe nya on time jadi telat jadi gak on time jadi lama ke penginapan dingin nepin orang itu pakai ngasih besoknya 2 dinar tadi aku searching 2 dinar itu berapa kurang lebih 96 ribu sekian 100 ribu jaman itu gede 100 ribu mungkin ongkos perjalanan dia seadanya mungkin dikasih ke orang itu ke orang penginapan besok beliin deh kalau dia lapar kali atau apa kali butuh beliin deh besok aku ganti lagi pas aku lewat sini lagi aku balik itulah yang Tuhan inginkan dari kita untuk menjadi pelayan yang tadi namanya ministry melakukan sebagai rasa syukur kita sebagai kepenuhan kita akan Tuhan balasan kita sekarang pertanyaannya mau gak kita menjadi Samaria jaman jaman ini menjadi Samaria tadi yang katanya di dalam keluarga kecil kita bareng sama orang-orang yang modelnya macam-macam di keluarga kita saya gak tahu ya di rumah kalian modelnya seperti apa kalau aku tadi cari artinya keluarga itu apa sih family suami istri kalau enggak suami istri anak kalau enggak ada suam kalau enggak ada saudara 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 sekandung atau orang yang kamu tanggung yang bareng sama kamu ngangkat anak mungkin atau mungkin pembantunya mungkin atau tinggal sama orang tua bertua mungkin dan lebih luasnya lagi bangsa bangsa itu juga family ternyata family itu bangsa juga termasuk family lalu mau gak kita menjadi Samaria zaman ini menjadi penolong seperti yang orang Samaria tadi yang bukan kepentingan kita loh gak penting-penting banget gak nolong juga gak apa-apa gak ada yang lihat juga sepi jalannya mau gak kita jadi penolong mau gak kita memberikan apa yang kita punya yang mungkin cuma tinggal satu-satunya gak punya lagi aku kalau kita punya barang yang antik yang unik terus ada yang perlu aku rela gak ya mau gak kita jadi jawaban doa mungkin orang yang udah setengah mati udah doa sama Tuhan Tuhan kirimkan penolong Tuhan kirimkan penolong satu lewat aja satu cuma lihat doang di seberang Samaria ini jadi jawaban doa mau gak kita hari-hari ini jadi jawaban doa buat orang lain ya jadi solusi mau gak kita jadi solusi jadi penanggung beban mau gak jadi yang repot jadi yang ngeluarin duit paling banyak gitu loh jadi yang dibutuhin gila gue terus ya yang keluar ya gue terus ya yang capek ya gue terus kayaknya yang rugi gitu ya mau gak Imago Day sore hari ini berkomitmen sama Tuhan untuk dipakai jadi Samaria jaman ini mau gak tapi harus siap bayar harga harus siap gak nyaman harus siap rugi mungkin journey kamu journey kehidupan kamu akan diacak-acak udah gak sama lagi yang kamu tulis mungkin kamu dream kamu tulis saya umur segini jadi ini uang saya segini saya investasikan saya akan bekerja mungkin udah diacak-acak lagi sama Tuhan udah gak sama lagi zero mungkin jadinya sanggup gak mau jadi bagian dari rencananya Tuhan itinerary perjalanan hidup kita mungkin udah gak seperti yang kita pikirkan nanti aku bakal gini aku bakal enak aku bakal masuk income aku bakal udah gak ngapa-ngapain aku bakal udah tapi saat kita berkomitmen iya Tuhan aku mau dipakai sama kamu siap-siap Tuhan akan masuk ke dalam kita udah gak sama lagi ya kita udah masuk di pandemi ini udah tahun kedua tahun lalu tahun kemarin aku di keluarga ada kehilangan mertua mertua cewek mami mertua maminya suami gak ada tahun ini papa aku yang gak ada selama tiga tahun kurang lebih aku berkomitmen untuk bantu mamaku ngerawat papaku papaku udah kurang lebih 13 tahun setruk kalau boleh cerita dulu tahun 98 aku angkatan 98 kuliah itu tuh tahun paling hancur-hancuran kayaknya buat aku gitu ya itu papaku pergi ninggalin rumah hidup dengan orang lain dan lumayan sedihnya lumayan gitu ya lumayan gak nyaman lumayan kehilangan sosok bapak gitu ya macam-macam lah gitu efeknya tapi aku juga bersyukur karena mengalami itu semua pengenalan aku akan Tuhan itu mulai terjadi dari situ gitu loh aku mulai cari Tuhan aku rajin kurus evangelisasi lah SHDR lah nyari retret lah yang kayak gitu karena aku ngerasa terburuk waktu itu dan aku bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini aku bisa sampai di sini bisa ngobong kayak gini bisa mencari Tuhan terus sampai hari ini walaupun rasanya masih belum cukup gitu ya ini semua itu karena Tuhan kasih beban Tuhan kasih ketidaksempurnaan di dalam keluarga ku yang dulu orang tua ku gak sempurna gitu ya tapi aku bersyukur itulah karya Tuhan di dalam aku yang membuat aku gak nyaman gitu yang membuat aku harus berdiri tegak gitu loh gak ada lagi yang bisa nolong selain Tuhan sendiri yang tolong gitu dan dalam perjalanan 10 tahun sampai papaku kembali pulang dan dalam keadaan setruk itu mamaku yang tadi gak kenal Tuhan pun dibaptis kenal sama Tuhan jadi pada saat papaku kembali ke rumah dalam keadaan struk kami itu udah disiapkan sama Tuhan memiliki respon yang baik gitu ya bisa menerima bisa mengasihi bisa rekonsiliasi gitu loh karena aku udah terlebih dahulu rekonsiliasi sama Tuhan rekonsiliasi sama diriku sendiri kemudian rekonsiliasi dengan papaku dan di 3 tahun belakangan ini papaku begitu lemah udah gak bisa ngapa-ngapain cuma diranjang doang jadi nunggu kita ke rumah kita gendong kita bangunin baru bisa dijemur kayak gitu kita gendong kita dudukin baru bisa mandi gitu jadi 3 tahun belakangan ini aku memutuskan aku yang mandiin karena mamaku udah capek banget setiap hari pagi sampai malam pagi sampai malam bersihin kotoran dan segala macam capek lah up and down jadinya juga gitu ya jadi aku 2 hari sekali rumah bantu mandiin bantu jemurin bantuin potong kuku bantuin segala macam gitu nah itu aku ngerasa hari-hari pada saat aku melayani itu Tuhan tuh kasih cinta yang baru kasih terus rekonsiliasi aku pikir udah gitu ya dulu udah sih lewat retret gitu ya rasanya udah mengampuni mungkin gitu ya udah menerima udah mengasih tapi pada saat aku lebih lagi gitu aku ngerasa Tuhan itu buang-buangin semua yang gak beres gak beres benerin gitu dan aku ngerasa punya cinta yang baru punya kedewasaan yang baru punya kasih yang baru terus aku jadi heran sendiri dulu tuh aku orangnya kaku dulu tuh aku orangnya susah ngomong ya ngomong kayak gini tuh rasanya gak bisa gitu gak mungkin Jenny tuh gak kayak gini gitu ya tapi dengan aku berbagi kasih mau dipakai sama Tuhan hari-hari ini aku ngerasa kok aku bisa lebih hangat ya rasanya ya kok aku bisa lebih care ya sama orang ya kok aku bisa lebih mikirin orang lain gak cuma mikirin kepentingan aku sendiri ya gitu dan sampai akhirnya belum 40 hari papaku baru 28 hari ya ini meninggal di hari terakhir itu perjuangannya luar biasa pada saat papaku drop banget aku cari rumah sakit gak dapet penuh semua ya 28 hari yang lalu tuh rumah sakit lagi penuh-penuhnya setiap ke UGD penuh rumah sakit pertama ditolak rumah sakit kedua ditolak rumah sakit ketiga mau ke rumah sakit ketiga itu papaku gak ada di mobil dan kami nemenin aku sama suami nemenin kita praise and worship aku tau kayaknya udah nafasnya udah kecil banget kita doa praise and worship terima Tuhan Yesus Pak Tuhan Yesus baik yang kayak gitu aku ngerasa itu momen berharga banget Tuhan kasih kita bisa di mobil itu praise and worship bisa undang Tuhan Yesus hadir disitu gitu itulah gitu aku yakin semua yang disini juga pilihan-pilihan Tuhan yang Tuhan terus bekali ditambahkan terus dimampukan untuk bisa melayani orang-orang yang dititipin sama kita percayalah gitu apapun modelnya orang-orang keluarga kita itu adalah titipan-titipan Tuhan buat kita dan saat kita setia saat kita mau iya Tuhan aku mau aku mau pakai aku Tuhan lewat aku Tuhan Tuhan itu bekali kita Tuhan itu mampukan kita Tuhan kasih tambahin terus sama kita ya jadi apa sih intinya aku kasih aja intinya dari bagaimana kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang ekstravagans pelayan Tuhan yang sesuai apa yang Tuhan mau dimanapun kita ditempatkan seperti apapun kondisinya orang-orang di sekitar kita yang pertama yaitu sesuai dengan ayat ke-27 kasihilah Tuhan alamu kasihilah Tuhan alamu dulu kita harus jadikan dia yang paling utama dia yang kita andalkan karena dia adalah sumber kadang kita mengharapkan kebahagiaan dari orang-orang sekitar kita mengharap diterima mengharap diperhatiin mengharap dikasihi kok aku beda sama cici sama adik sama ini penuhkan cinta kita hanya di dalam Tuhan cari dia sampai dapat kepenuhan di dalam Tuhan karena cuma Tuhan yang mampu mengisi itu bukan siapa-siapa bukan kerjaan kita bukan uang bukan apapun caranya gimana jalin relasi yang semakin intim sama Tuhan cari dia sampai dapat kalau katanya kita katolik katanya di baptis katanya follower Tuhan Yesus benar gak saya udah kenal sama dia benar gak saya udah baca semua kisahnya dia benar gak saya udah denger suara dia bisa tahu banget mengandalkan dia kalau saya lagi apapun saya ngobrol-ngobrol sama dia gak cuman pas saat teduh doa malam doa pagi doa makan tapi setiap saat aku ngobrol-ngobrol gak sih sama Tuhan Tuhan aku rasanya begini loh Tuhan aku ngalamin begini bener gak sih Tuhan aku rasanya kesel banget hari ini Tuhan aku capek Tuhan Tuhan aku gini kita perlu kayak begitu perlu banget kita jadiin Tuhan temen yang close banget kayak kita reksir cewek lah kayak kita reksir cowok lah gitu pengen teruskan telepon dia pengen teruskan WN sama dia pengen teruskan nanya kamu lagi apa kamu lagi ngapain kamu udah makan belum sih sayang gitu sama Tuhan kita sampai segitunya gak gitu atau cewek kita pacar kita lebih daripada cinta kita sama Tuhan perlu koreksi juga kemudian yang kedua kasihilah dirimu dulu ya kalau kamu lelah kalau kamu capek kalau kamu bosan ya jangan kerja dulu makan aja dulu tidur aja dulu isi aja dulu gitu loh aku gak sanggup kak aku capek mama aku gitu mulu kayaknya kakak aku ini deh ya berarti kamu lagi capek kamu lagi lelah kamu lagi laper kali gitu loh kamu gak punya amunisi gak punya bensin makan dulu gitu tidur dulu isi dulu mungkin kamu perlu melayani diri kamu dulu menuhi diri kamu cukupkan kebutuhan jasmanimu jiwamu rohanimu itu cek terus dashboard kehidupan kamu gitu loh balance gak aku sih olahraga terus sih makannya udah sehat banget gak makan minyak-minyak jiwa kamu gimana ya aku ngisi juga belajar baca up to date dari youtube sekarang gampang semua oke rohani kamu gimana baca firman gak kamu pujian penyembahan gak connect sama Tuhan gak gampang kalah gak kamu gampang tumbang gak sama keadaan sekarang gitu pas gak bisa ngapa-ngapain gak bisa keluar gak bisa beli-beli mungkin gak ada kerjaan juga gitu ya masih berdiri tegak gak sih kalau kita aja gak berdiri tegak gak mungkin kita bisa ngasih orang gak mungkin kita bisa ngertiin orang aku aja lagi stress aku aja lagi depresi banget aku aja lagi struggle loh sekarang gitu percaya gak saat kita deket sama Tuhan ya ditambah-tambahin loh hikmat pengetahuan baru ada aja gitu ide oh iya ya oh iya ya bisa gini ya bisa gini loh gitu jadi pada saat PPKM tahun yang kemarin aku gak bisa ngapa-ngapain juga kehilangan pekerjaan juga kerjaannya banyak di entertain suami sebagai event organizer sering bikin pasar malam bikin apa pasar food dan lain-lain di daerah-daerah itu yang pertama kali kena imbas PPKM gak bisa buka lagi tutup semua satu persatu tutup sampai akhirnya yang paling jauh di Palu bikinnya di hutan kota di ujung yang masih gak terjama bisa buka lama-lama suruh tutup juga aku kerjaannya Ngemsi kerjaannya di event juga gitu yang hari-hari ini mungkin udah gak ada program udah gak ada MCMC event-event udah gak ada wedding-weddingan semuanya virtual gak ngapa-ngapain doa doang kerjaannya ujian penyembahan doa tanya Tuhan apa Tuhan yang aku bisa bikin Tuhan apa yang bisa bikin dan tahun lalu dikasih ide untuk habis press and worship ini beneran habis press and worship pagi-pagi dikasih ide kontakin teman-teman tanya kabarnya gimana teman-teman komunitas yang paling dekat kamu gimana oke gak kamu aman gak masih bisa bayar listrik gak masih bisa makan gak masih bisa ini gak ada yang udah gak bisa gue gak bisa lagi loh udah gak ada bayar listrik udah gak bisa ini udah gak bisa udah pending semua yaudah lu bisa apa masak bisa masak bisa bikin makanan yang ini bisa bikin makanan aku dikasih ide sama Tuhan yaudah aku bantu mempromosikan produk makanan teman-teman yang terdampak pandemi terutama yang ada di komunitas terdekat aku kukumpulin tuh ganti-gantian hari Senin open PO ini hari Selasa open PO ini Rabu ini Kamis ini ya suka cita luar biasa lupa kalau udah mulai gak ada duit lupa kalau udah mulai gak ada kerjaan karena sibuk sibuk nyatetin orderan eh ada pesanan risol ada pesanan soto ada pesanan ini terus aku temen aku kasih tau eh ada pesanan nih soto 10 yang ini besok risol ya yang ini besok ini ya ini ya ini ya suka cita luar biasa dapetnya sih gak seberapa tapi suka citanya itu loh gitu seneng banget akhirnya ngajak temen lain yang juga gak bisa masak kayak aku jadi reseller lu mau gak jadi reseller juga nanti dibagi-bagi deh dilebihin dikit dibagi-bagi yaudah gua mau deh yaudah kita sama-sama deh jadi reseller saling menawarkan hashtag saling bantu hashtag saling promosi hashtag saling wow gitu kan wah happy banget dan sampai hari ini sampai hari ini kita setiap hari sibuk gitu kan banyak temen-temen yang mau nitip aku mau dong dibantuin OpenPO aku mau dong gitu luar biasa suka citanya dan aku percaya itu adalah hikmat yang datangnya dari Tuhan gak banyak sih bisa bantunya hanya bisa bantu blast kan di WA banyak list ya banyak list temen-temen mami-mami juga gitu yang hari-hari ini juga butuh makanan di rumah tiap hari cuman WA belas 300 orang WA belas 300 orang ada aja gitu ya itu aku rasa hikmat daripada Tuhan ya terus yang ketiga kasihilah sesamamu kasihilah sesamamu karena Tuhan tuh menciptakan setiap kita tuh punya misi punya tujuan gak mungkin diciptain kita tuh gini-gini aja cuman buat numpang-numpang aja lah kamu lah cuman buat makan tidur lah jadi generasi rebahan kamu gak gitu gitu kita nih anak-anak pilihan anak-anak pemenang yang jadi garam jadi terang yang disuruh cari tahu terus kebenaran Tuhan supaya kita bisa menguatkan orang lain supaya kita bisa jadi penolong hari-hari ini banyak banget kok cara yang bisa kita lakukan tentunya seturut dengan perkenanan Tuhan makanya harus tanya dulu Tuhan apa yang harus saya lakukan Tuhan apa yang harus saya lakukan kok belum ketemu ditanya terus apa Tuhan yang harus saya lakukan ya banyak banget yang kita bisa lakukan hanya lewat Instagram banyak banget yang bisa kita lakukan lewat handphone kita itu pasti semua hari-hari ini punya handphone kan zoom aja kita bisa kan hari ini makanya Tuhan itu bisa banget menambahkan kreativitas kita gitu makanya sore hari ini yuk kita semakin dekat sama Tuhan supaya kita mampu bisa menginfluence orang lain bisa jadi contoh buat orang lain bisa jadi penyemangat buat orang lain ya hari-hari ini dibutuhin banget loh kalau katanya judulnya keadaan lagi susah kita bikin apa gitu peran kita apa sih kurang lebih itu yang aku sampaikan di sore hari ini dan ayat yang terakhir kisah para rasul 1 ayat 8 tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dimana di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi itulah family kita yang terdekat Yerusalem sampai ke ujung bumi mungkin gak Tuhan mungkin banget kalau kamu nempel kalau kamu erat pasti kamu bisa hari-hari ini aku amaze sendiri sama anak aku yang kecil umurnya 12 tahun saya gak pernah ngajarin dia untuk kamu Bible study dong kamu bikin dong persekutuan enggak tapi setiap malam saya selalu ajak untuk doa anak-anak baca firman harian pujian dulu baca firman harian kemudian sharing ganti-gantian sesuai dengan bacaan firman hari ini terus suatu hari dia ngajak temen-temennya untuk zoom-an baca firman harian pujian aku cuman bisanya waymaker doang gak bisa yang lain gak apa-apa yaudah setiap hari waymaker setiap hari gitu pakai youtube kemudian baca firman 12 tahun SMP aku rasa dulu waktu aku 12 tahun kayaknya gak pikiran ya tapi aku begitu amazed sendiri gitu wih Tuhan gitu loh luar biasa banget sih kamu Kim namanya Kim kamu luar biasa banget loh bisa kayak begitu gitu loh 12 tahun tapi kamu bisa ngajak temen-temen setiap hari itu malah dia yang semangat ayo mam doa ayo mam doa karena jam 9 dia zooman sama temennya jadi dia takut nanti pas dia zoom itu dia gak bisa ngelit dia gak bisa ngomong inti bacaannya apa makanya jam 8 setengah 9 dia udah buru-buru ngajak kita supaya nanti jam 9 dia udah megang gitu loh dia udah tau firman hari ini tuh pesannya ini gitu makanya dia ngajakin kita yuk doa mam doa jadi kadang aku masih repot masih kadang apa ayo mam doa ayo mam doa mungkin malah aku yang bisa kendor gitu loh malah yang yaudahlah hari ini gak usah lah kayaknya mami repot nih hari ini nih ada zoom nih ada meeting nih gitu kan sering kan hari-hari ini zooman banyak mam ini zoom nih tapi gak dia gak bisa mam gak bisa aku jam 9 tuh doa sama temen aku gak bisa itulah yang aku rasa hari-hari ini buah-buah dari kebaikan Tuhan kesetiaan gitu kan gak selalu kita tuh dinilai dengan harta kita uang kita mungkin ada berapa uang kamu tabungan kamu banyak enggak kalau kamu berikut sama Tuhan gak gitu tapi saat kita berdiri tegak seribu rebah 10 ribu di samping kanan kita tetap tegak berdiri suka cita kita tetap malahan kita bisa tolong bantu orang lain yuk bangkit yuk ada harapan kok masih ada harapan bisa ayo bisa apa yang bisa gue bantu selalu sama orang kita bisa punya mental kayak gitu gak minta-minta gak oportunis gue sama dia apa ya bisa ada kan tau apa ya enggak gitu mental kita gue bisa bantu apa gue bisa apa yang gue bisa bantu gue punyanya ini kira-kira ada yang bisa cocok sama lu yuk kolaborasi aku punya ini kamu punya apa satu lagi kesaksian aku di masa pandemi ini bareng-bareng masih keep contact sama temen-temen ada yang jago di musik ada yang jago di digital ada yang dia tadinya fotografer ada yang DJ macam-macam kita down semua gak ada kerjaan di awal PPKM yuk kita kumpul kita doa kita press and worship setiap hari cuma ngajak doa press and worship bisa bikin apa ya bikin apa ya bikin apa ide liar banyak sampai akhirnya kita dipersatukan di yuk kita bikin tayangan Youtube studio studio lu kan nganggur studio foto gak dipakai yuk kita bikin pujian penyembahan kalau temen-temen tahu itu namanya air worshiper awalnya itu kayak gitu gak punya apa-apa cuman yang satu bawa kabel satu bawa kamera satu bawa apalah gitu yang hari ini katanya pakai zoom pakai zoom pakai inilah apalah beli alat kali itu beli alat tatungan yaudah lu berapa lu berapa beli alat biar bisa jelas di Youtube akhirnya bikin lah tuh rutin air worshiper ada yang nonton gak ada yang nonton nyanyi aja udah bikin kita bikin berjalan beberapa kali akhirnya kita panggil puarta gitu kan ada yang isi puartaan gimana ya ngasih PK-nya yang gak bisa nih gitu kan cari sponsor gitu kan kok mau gak dipasang nih nanti nih logonya di tayangan kita oh yaudah deh mau jadi orang tua asuh gak jadi orang tua asuh gak kok ini kita secara rutin ada yang tadinya pengusik udah gak ada pelayanan tadinya ini udah gak ada kerjaan kita kumpul kita mau kasih sesuatu lah ngis di katolik ini gitu kan mau akhirnya beberapa pasang logo pasang logo jadi orang tua asuh bisa bayar PK puarta terus bisa beli konsumsi pas kita lagi ngumpul-ngumpul beli konsumsi sampai akhirnya ada yang lihat komunitas gitu kan yang katanya susah hari-hari ini mereka gak bisa bikin zoom yang ditugasin tuh gak ada yang mau katanya pada saat PD tuh gak ada yang mau komunitas kita katanya gak bisa lah operasi zoom mau nyanyi juga susah gitu kan tua-tua semua gitu loh kita ngeliat kamu komit semua dan memang disitu gitu kan mau gak kolaborasi dan akhirnya sekarang kolaborasi disupport sama mereka kita udah gak pusing mikirin dana ya mikirin PK gak pusing mikirin konsumsi gak pusing lagi karena mereka support dana kita daya gitu kita kreatifitas dan daya kita punyanya daya bro sis kita punyanya ini doang gak punya yang dana kita gak punya yaudah kita punya dana sampai akhirnya berapa bulan yang lalu ya Mei kemarin pas studio foto yang biasa kita pake itu udah abis kontraknya dan gak bisa kontrak lagi temen komunitas yang ngajak kolaborasi itu nawarin rukunya dia saya punya kantor gak dipake gitu kan mau gak kalian bikin disitu bikin studio studio live streaming wow kita amaze itu yang kita rindukan gitu itu yang kita pengen gak tau besok kapan ya kita bikin studio live streaming yang keren disekat-sekat dan hari ini ada yang memfasilitasi kita menawarkan temen-temen mungkin bisa jadi sumber penghasilan juga disini kalau ada yang nyewa gitu kan itulah buah-buah dari kesetiaan kita komitmen kita sama Tuhan percaya gitu kalau kita mau ya Tuhan saya mau saya gak mikirin saya dulu tapi apa yang Tuhan mau saya lakukan percaya pasti Tuhan buka jalan untuk kita semua jadi sore hari ini aku juga percaya aku ngomong sama 54 orang pilihan-pilihan Tuhan kalian semua percayalah dipilih oleh Tuhan kalian semua adalah gerak garam dan terang yang mau dipake Tuhan untuk bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kalian terus nempel sama Tuhan kasihi Tuhan lebih dulu kasih dirimu sendiri juga balance life baru kamu bisa kasih buat orang-orang di sekitar kamu itu aja buat hari ini Tuhan memberkati kita semua thank you selamat menikmati